Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kubur Teng Menggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Jumat 15 Januari 2021 Hari ini kita merayakan Pesta Santo Arnoldus Jansen Pendiri Serikat Sabda Allah SSPS dan SSPS AP Injil hari ini diambil dari Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 Kita diingatkan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, Amen Tuhan dan ala kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena lewat sabdamu Kami belajar begitu banyak contoh hidup yang sangat menarik Entah lewat perbuatanmu atau lewat contoh hidup dari mereka yang percaya kepadamu Kami mohon gerakanlah ke hati kami Agar kami pun selalu siap membawa sesama kami yang sakit kepadamu Dan merasa bertanggung jawab membantu sesama kami Karena kami semua adalah anggota tubuhmu Tuhan utuslah roh kudusmu teranggilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami khayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Bab 2 ayat 1 sampai 12 Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kepernaum Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah Maka datanglah orang-orang berkerumun Sehingga tidak ada lagi tempat bahkan di muka pintu pun tidak Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka Beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh Digotong oleh empat orang Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus Karena orang banyak itu Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus Sesudah atap terbuka Mereka menurunkan tilam Tempat orang lumpuh itu terbaring Melihat iman mereka Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu Hai anakku dosamu sudah diampuni Tetapi disitu duduk juga beberapa ahli taurat Mereka berpikir dalam hati Mengapa orang ini berkata begitu Ia menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya Bahwa mereka berpikir demikian Maka ia berkata kepada mereka Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu Manakah lebih mudah Mengatakan kepada orang lumpuh itu dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah Angkatlah tilammu dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu Kepadamu ku katakan bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun bangun Segera mengangkat tempat tidurnya Dan pergi keluar Di hadapan orang-orang itu Mereka semua takjub Melalui memuliakan Allah katanya Yang seperti ini Belum pernah kita lihat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Kita adalah anggota tubuh Kristus Dari kisah penyembuhan orang lumpuh hari ini Kita melihat beberapa hal penting Yang mungkin baik untuk direnungkan Dan terapkan dalam hidup harian kita Yang pertama Sikap orang lumpuh Ia tidak berdaya Ia tidak bisa membantu dirinya sendiri Hidupnya sangat bergantung pada belas kasihan orang lain Yang menarik dalam Yang menarik pada diri orang lumpuh ini adalah Kesediaannya untuk digotong oleh mereka yang mau membantunya Kalau saja ia menolak untuk dihantar ke Yesus Pasti penyembuhan tidak akan terjadi keatasnya Pesan untuk kita Bekerjasamalah dengan sesama yang mau membantu kita Kadang ada orang yang siap membantu Siap mendoakan sesama Tetapi orang yang mau dibantu tidak mau bekerjasama Tidak mau ikut berdoa bersama dengan mereka yang mau membantunya Karena itu mujizat pun tidak terjadi keatasnya Yang kedua Sikap keempat pengusung orang lumpuh Mereka sangat mencintai dan menaruh belas kasihan padanya Cinta dan belas kasihan mereka dibutuhkan lewat membawa si lumpuh kepada Yesus Kristus Karena cinta mereka korbankan waktu dan tenaga mengusung si lumpuh kepada Yesus Mereka juga memiliki iman yang kuat pada Yesus Mereka sungguh percaya Bahwa sewaktu orang lumpuh menemui Yesus Pasti ia akan disembuhkan Fokus perhatian mereka adalah pada orang lumpuh dan Yesus Apapun yang terjadi entar rintangan berat atau ringan Mereka akan tetap berusaha membawa teman mereka yang lumpuh bertemu Yesus Mereka siap bertanggung jawab asalkan teman mereka bisa bertemu Yesus Injil katakan Mereka membuka atap rumah Dan menurunkan si lumpuh yang berbaring di dalam tilam Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Hai anakku Dosamu sudah diampuni Pesan untuk kita Adalah supaya selalu siap sedia Melayani sesama dengan penuh cinta Bertanggung jawablah melayani sesama Sampai ia mengalami perubahan hidup Kebahagiaan dan bisa kembali berdikari Kebahagiaan dan bisa kembali berdikari Bawalah sesama kepada Kristus Apapun tantangannya Kita harus selalu siap menerima tantangan itu Dan usahakan agar yang dibantu mengalami Mengalami Kristus dan alami kebahagiaan Yang ketiga Sikap Yesus Kristus sendiri Yang memuji mereka yang menghantar Si lumpuh dan iman si lumpuh itu sendiri Sebagai hadiahnya Yesus Kristus memberi kekuatan dan kemampuan Kepada si lumpuh Untuk berjalan kembali Dan kesembuhan jiwa dari dosa Yang meliliti kehidupan jiwanya Yang keempat terakhir Sikap Ahli Taurat Mereka menanggapi pernyataan Yesus Kristus Hai anakku Dosamu sudah diampuni Secara sangat negatif Mereka berpikir bahwa Yesus Kristus menghujat Allah Mata hati mereka sungguh buta melihat kuasa Allah Mereka tidak mengaku Yesus Kristus adalah Mesias Mereka adalah gambaran dari pribadi-pribadi Yang menolak kehadiran Yesus Kristus Pribadi-pribadi yang menghalangi Orang yang berkemauan baik Untuk mendekati Tuhan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Marilah kita bertanya diri Pada kelompok siapakah Atau kelompok manakah Kita bisa menempatkan diri Apakah kita seperti orang lumpuh Yang selalu siap bekerjasama dengan orang yang siap membantu kita Atau seperti keempat pengusung Yang mencintai sesama Dan siap berkorban Demi kebahagiaan sesama Dan membawa sesama kepada Yesus Kristus Atau kita seperti ahli Taurat Yang menolak kealahan Kristus Dan selalu berpikir negatif Akan kebaikan orang lain Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Pada hari pesta Santo Arnoldus Janssen Kita mohon bantuan Santo Arnoldus Janssen Untuk mendoakan kita Agar kita selalu siap melayani sesama Dan merasa bertanggung jawab Akan keselamatan sesama Semoga kita selalu sadar Bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus Sebagai anggota tubuh Kristus Kita seharusnya punya rasa tanggung jawab Untuk membantu sesama kita Agar mereka pun boleh alami keselamatan Kita mohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Melindungi, membimbing Dan memberkati saudara Dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus saudara-saudara Kita yang lagi sakit Bapak dan Putra dan Rukun Terima kasih telah menonton!